Halo sultanku, halo sobatku, selamat datang di channel Polterindra Nah kembali lagi kita dibahas di YP game The Last Fortress Underground Nah, gue kali ini gue mau bahas di bagian season pertama Season pertama ini memang sangat menajubkan kalau tempat-tempat lokasi kalian Server-server kalian masih server 0 Itu cocok banget buat kalian yang ibaratnya maksimalin ya Sampai detik di level season 0 Last Fortress kalian setidaknya level 15 semuanya Jika udah mencapai level 15 Maka untuk target kalian di bagian season ke 1 Yaitu adalah hingga Fortress kalian setidaknya level 18 Jika level 18 sudah terpenuhi Nanti kalian bisa melihat bagian mulai latihan nih Untuk mulai latihan disini kita bisa meningkatkan ke level ke 6 Yaitu upgrade barak kita ataupun pembela kita Tempat prajurit-prajurit kita itu hingga ke level 18 Maka kalian bisa untuk open prajurit ataupun pembela seperti ini level ke 6 Untuk open ke level ke 7 sendiri kita membutuhkan Last Fortress kita hingga ke level 21 Namun untuk meningkatkan hingga ke level 21 juga tidaklah murah Dari besi, batu, gold, waktu juga Itu sangatlah banyak banget yang kita harus perlukan Jadi kalian harus simpan baik-baik dan juga safety player ya Jangan sampai kalian ke jebolan ataupun Ya Diserang lah Kalian diserang dari musuh sampai babak belur Kayak gue dulu ya Sampai babak belur dan ancur-ancuran Dari 4 juta hingga ludes ke 2,5 ya 2,5 juta Ya terpental jauh banget Tapi ya nggak popol lah Setelah itu kan bisa in the comeback lagi pelan-pelan Dan gratisan juga gue Lalu Untuk diamond sendiri kalian fokusin juga Fokusin ke bagian VIP guys Agar kalian bisa mencapai hingga ke bagian VIP ke 12 Nah keuntungan dari VIP ke 12 juga Nanti kalian bisa untuk menambahkan 1 garasi ekstra Ataupun garasi ke 4 kalian Namun Untuk membuka sebuah garasi juga Itu susah sekali Dimana gue aja VIP ke 6 ke VIP ke 7 Membutuhkan 8.000 diamond guys 8.000 diamond Ya kalau gue build gue bener-bener aktif Oke-oke aja ya Kita bisa mendapatkan dari hasil-hasilnya Hadiah-hadiah ataupun event Atau pengambilan sebuah kota wilayah-wilayah baru dan sebagainya Lalu duel alliance Duel battle-duel battle Kita bisa mendapatkan diamond kecil-kecilan disimpan baik-baik-baik-baik Setelah itu kalian tambahin satu persatu Disini gue ada di bagian VIP ke 6 Kita lihat untuk keuntungannya Di bagian VIP ke 6 sendiri kecepatan gerak fortress 5% Lalu buka raid zombie zone dunia Kecepatan konstruksi 7% Ini cocok banget ya Penelitian 6% Ini juga cocok banget Kecepatan sebuah animasi battle eksplorasi X4 Ada koleksi eksplorasi pun 32% Jadi gak sedikit tuh Banyak banget Lalu ada limit waktu koleksi eksplorasi 6 jam Kecepatan pengumpulan Dan produksi batu Produksi besi pun Bertambah 15% 13% Jadi pengumpulan yang gue ambil Dari kenaikan sebuah VIP pun Juga pendapatannya Lebih cepat Untuk dari Kayak kita Ya nambang dululah Terus di bagian sini Kita punya produksi Besi, batu Kayak gini juga Lebih cepat juga Kita bisa mendapatinya Kayak gitu Ngelep, min Kita simpanin baik-baik Untuk besi Batu Kayak gini Kita simpanin Selebihnya untuk itemnya Gak usah perlu kalian gaca lah guys Kalau bisa Jangan kalian gaca Simpan aja baik-baik Buat Buat apa ya Buat kalau kalian mau menyelesaikan Event Menyelesaikan sebuah event Yang menurut kalian Benar-benar mudah Untuk kalian Gapai Mencapai peringkat Nomor 1 Pencapaian nomor 1 Disini kita melihat Kompetisi persenjataan Peringkat tersendiri Nah disini kan Gue gak ikutan Kalau kalian bisa melewatin Dan juga Melawan nomor 1 ini Maka kalian akan mendapatkan Sebuah hadiah juga Hadiahnya gak sedikit loh Top 1 nih Lumayan banyak Seumpama Itu cocok Ataupun berguna Buat kalian Jadi kalian harus melihat dulu Hadiahnya apa Kalau sekiranya cocok Untuk kebutuhan kalian Di kemudian hari Maka garap aja Simpan baik-baik Gunakan saat Benar-benar penting Buat kebutuhan kalian Kedepannya Nah Kayak gitu Dimana untuk guide kali ini Tentang Fokus aja Ke bagian Fortress utama Kalian ya Fortress yang utama Setelah kalian mendapatkan Level 15 Pusat kontrol kalian Fokusin ke 18 Kalau 18 Sudah stabil KB Sampai Level ke 6 Baru fokus Lagi Ke Updatean Di bagian Pusat kontrol Hingga Ke Level 21 Nanti kita Fokusin ke Bagian army Kita Yaitu Army Di bagian Sini Kan masih Level 15 Jadi masih Ke Pembela Prajurit kita Level 5 Nih Mau Kita Naikin ke Level 6 Saatnya Gue berfokus Ke bagian Pusat kontrolnya Level 18 Setelah Setelah naik Semua 18 Stabil Dimana Ini Tiga Tiganya Juga Udah Ke Level 18 Maka Kita Bisa Untuk Operasi Ke Pusat kontrol Level 21 Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Kali Ini Tentang Pembahasan Dari Last Fortress Underground Kali Ini Di bagian Season 1 Season 1 Wajib Kalian Udah Mencapai Pusat Kontrol 18 Kalau Gue Secara Beribadi Gue Gagal Karena Yap Gue Gak Ada Temen Pernah Hancur Juga Di bagian Season 1 Ini Pernah Ya Dibunuh Sama Banyak Orang Orang Ya Kayak Gitu Kalau Udah Selesai Kalian Bisa Dapatkan Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See You Next Time And Bye Sampai 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 Sampai